Belasan Wargo, Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat, kami sepagi melaporkan ke Palau Desa Nyongke Kejaksaan Negeri Merangin dan Kebupati Merangin, karena diduga telah melakukan penyelewengan dana desa. Belasan Wargo, Desa Sungai Tabir, yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau BBBD Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat, mendatangi ke Jari Merangin. Untuk melaporkan penyelewengan beberapa dana desa dan raskin yang diduga dilakukan oleh Kadesnyo M. Juri. Dalam pelaporannya ada beberapa poin yang dilaporkan, pertama terkait duguan penyelewengan dana desa 2016 hingga 2018. Penyelewengan data tanah khas desa senilai Rp80 juta, penyelewengan dana bantuan provinsi sebesar Rp60 juta, dan penghutan rastra. Soto mempertanyakan tindak lanjut dari hasil laporan tim Satgas dana desa beberapa waktu lalu. Ya, masalah penyalahgunaan dana desa tahun 2017 dan 2018, eh 2016, 2017, dan 40 persen 2018. Kemudian masalah beras rastra itu, Kepala Desa memerintahkan beberapa orang hadus untuk memungut biaya sebesar Rp120.000 berkakak. Setelah melaporkan ke Kejari, pelasan wago desa Sungai Tabel Iko langsung melaporkan hal yang sama ke Bupati Merangin. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Bupati Merangin bersama para pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan Iko, Bupati Merangin berjanji akan menindak lanjuti laporan dari masyarakat, dan segera membentuk tim untuk menelusuri kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya, pemerintah dan saya dengan jajaran akan segera untuk memeriksa desa tersebut, lihat kebenarannya, ya apakah memang benar laporan dari warga tersebut, sesuai fakta lapangan, ataukah bagaimana. Ya, yang penting kita wajib untuk melihat kondisi itu ke lapangan nantinya. Terima kasih telah menonton!